Kali ini saya akan membahas tentang Kenapa laki-laki selingkuh dan bagaimana cara mengatasinya Sebelum anda menyaksikan video ini lebih lanjut silahkan subscribe dulu Atau like atau komen atau share biar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini Saya akan membahas tentang kenapa laki-laki selingkuh dan bagaimana cara mengatasinya Ini penting sekali bagi anda ibu rumah tangga Untuk mengetahui tips ini atau informasi ini Yang pertama kenapa laki-laki selingkuh Yang pertama adalah ini yang paling banyak yang saya temui adalah Dari awal memang tidak ada rasa cinta kepada istrinya Jadi menikah ini kan sebenarnya harusnya dilihat tidak hanya sekarang tapi masa depan Ada beberapa orang yang menikahnya bukan karena cinta Tapi karena beberapa situasi tertentu saya tidak tahu itu apa Tapi yang jelas bukan cinta Sehingga dia tidak bisa mencintai pasangannya dengan baik dengan tulus Dia pokoknya menjalankan ikatan pernikahan ini sebagai formalitas saja dan menjalankannya seperti biasa saja Dan dia mencari cintanya di luar Nah orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang belum matang Orang-orang yang belum matang yang memutuskan menikah dengan serampangan Dan menjalani pernikahannya dengan juga serampangan Dia mudah jatuh cinta kepada orang lain Dan mudah untuk memberikan cinta kepada orang lain Kalau ditanya misalkan Ya cinta itu kan anugerah Jadi bukan maksud saya untuk mencintai orang lain Tapi ini sudah ada dari sananya Padahal tidak seperti itu juga Yang pertama tadi adalah dari awal memang tidak cinta Yang kedua adalah Ada nilai-nilai tentang pernikahan yang salah Jadi setiap orang punya nilai-nilai tentang sesuatu Setiap kita punya nilai-nilai Punya normal-normal ketentuan-ketentuan Atau pandangan-pandangan tentang sesuatu Entah itu tentang pernikahan Entah itu tentang keuangan Tentang pekerjaan Tentang persaudaraan persahabatan dan sebagainya Nah orang-orang yang berselingkuh Biasanya mempunyai nilai-nilai tentang pernikahan yang kurang tepat Tentang pengkhianatan berselingkuhan Mereka menganggap bahwa berselingkuh itu tidak apa-apa Jadi berselingkuh itu meskipun tidak boleh Tapi itu bukanlah suatu hal yang penting untuk tidak dilakukan Yang mereka melakukan aja seperti itu Nah nilai-nilai ini harus ditanamkan sebenarnya Semenjak seseorang itu masih kecil Dari keluarganya, dari orangtuanya Nah kalau orangtuanya saja dulu pernah melakukan itu Atau orangtuanya saja sering mengkhianati pasangannya Misalkan mengkhianati mamanya Maka dia akan mendapatkan role model Oh ternyata selingkuh itu juga tidak ada masalah Nah banyak jadi-kejadian di masa dewasa yang pengaruhnya itu dari masa kecil Jadi ketika ada orang yang dengan santanya selingkuh Dengan santanya menebar kasih sayang pada orang lain Nah kita perlu curiga ya Kita perlu curiga Apakah orangtuanya dulu juga sama seperti itu Apakah dia tinggal di lingkungan yang tidak mengajari mereka untuk menghargai tentang pernikahan Tentang menjaga tentang perselingkuhan Apakah seperti itu Yang ketiga adalah Ini yang paling banyak juga yang terjadi ya Jadi ada Ada perasaan tidak dihargai oleh pasangan Jadi ketika dia mempunyai Mempunyai nilai-nilai bahwa laki-laki itu harus di depan Dan istri itu di belakang Atau sebaliknya Laki-laki sama perempuan itu harus berdampingan Atau perempuan di depan Laki-laki yang di belakang ya Menjalankan peran-peran seperti itu Itu setiap orang punya nilai itu Nah ada orang-orang yang memiliki perasaan bahwa Memiliki anggapan bahwa laki-laki itu harus dihargai sebagai layaknya Seorang gentleman harus dilayani, diladenin dan sebagainya Nah ketika istri tidak melawan itu Si suami merasa tersinggung Nah ini banyak terjadi juga ya Suami yang karirnya nggak lebih baik dari istrinya Atau bahkan suaminya pengangguran istrinya Barinya sangat baik sekali merasa minder Karena mereka punya anggapan bahwa Laki-laki itu harus Harus lebih baik lebih unggul dari perempuan Nah ketika Perempuan salah mentreatment Salah memperlakukan Kadang-kadang ada kata-kata yang Yang dianggap oleh suami merendahkan dirinya Dia akan beranggapan bahwa Apa namanya Suap istri itu sudah kurang Hacar sama dia Dan dia merasa bahwa Istrinya tidak menghargai dia Padahal tidak juga seperti itu Banyak case-case terjadi Karena si suami terlalu sensitif Terhadap status dirinya yang Karirnya tidak lebih baik dari istrinya Dan akhirnya apa Dia lebih tertarik dengan perempuan-perempuan Yang dianggap Lebih rendah dari dirinya secara karir secara finansial Dan menghormati dirinya Menghargai dirinya Jadi banyak persimulan terjadi itu Sebenarnya laki-laki Mendapatkan perempuan yang dia rasa tepat Yang bisa menandakan hatinya Bisa membuat dia itu Merasa sebagai laki-laki Ya Saya pernah berbicara pada Apa namanya Perempuan yang mempunyai hubungan dengan Suami orang Itu beranggapan bahwa Saya tidak memberikan apa-apa Saya cuma memberikan support Saya memberikan semangat Sama laki-laki itu Dan tidak tahu Kenapa dia itu Cinta sama saya Berarti apa Jadi merasa tidak dihargai Merasa tidak dipenuhi kebutuhannya Dia akan mencari kebutuhannya di luar Ya Dengan perempuan lain Lalu yang keempat Ya inti dari semua ini Yang keempat adalah Niat dan kesempatan Ada niat Dan ada kesempatan Gak ada niat Tapi ada kesempatan Niat itu bisa muncul loh Ya Kalau gak ada Niat tapi ada kesempatan Hanya berduaan Dan sering terjadi intensitas seperti itu Maka niat itu bisa muncul Ya Gak ada kesempatan Tapi ada niat Kesempatan itu bisa dicari Jadi sebenarnya selingkuh atau gak selingkuh Itu kembali lagi Ke masalah pribadinya Jadi Kombinasi antara niat dan kesempatan itu Bisa gak Menahan itu semuanya Gak ada laki-laki yang gak tertarik Sama perempuan cantik Itu gak ada Tapi Yang membedakannya adalah Ada laki-laki yang Menganggap perempuan yang cantik itu Adalah bukan muhrim ya Dan dia tetap menjaga Perilakunya Ada juga yang enggak Yang membedakan antara laki-laki itu Dan laki-laki yang suka selingkuh Adalah Normanya Normanya di dalam dirinya Nilainya Ya Nilai di dalam dirinya itu Dan bagaimana dia mengkontrol Berlakunya Keinginannya itu Ya Ya sudah Cuma itu aja Jadi kembali lagi ke Pribadi masing-masing Anda sebagai istri Sebagai perempuan harus paham bahwa Ada kebutuhan-kebutuhan di dalam diri suami yang perlu dipenuhi oleh istri Jangan sampai itu dibenuhkan oleh orang lain gitu loh Jadi anda harus juga memenuhi kebutuhan suami anda Baik itu secara Apa namanya Fisik ya Maupun psikis Ya Itu anda harus tahu Udah lama hidup dengan suami harusnya tahu Kira-kira Spot-spot mana yang bikin dia marah Spot-spot mana yang bikin dia senang Ya Ketika anda duluan Untuk melawan itu Ya enggak apa-apa lah Kalau memang anda harus mengawali Ketika suami merasa kebutuhannya dipenuhi Maka dia akan lebih bersahabat dengan istrinya Dan lebih mencari bagaimana cara menyenangkan istrinya Kadang-kadang perselingkungan ini memang terjadi oleh satu pihak Tapi kadang-kadang juga terjadi karena dua pihak juga Ya Jadi Selalu jaga keharmonisan anda dengan suami Cari tahu cara menyenangkannya Cari tahu Hal-hal yang perlu dihindari Berlaku-berlaku kita Kepada suami Dan Jagalah Keutuhan rumah tangan anda Untuk siapa? Untuk anak juga ya Untuk anak Jadi tidak hanya untuk anda Tapi untuk anak So Itu saja dari saya Semoga anda selalu berbahagia Bersama keluarga Salam dari saya Danang Baskoro Sipulok 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 Sipulok